Kusnadi Staff Hasto Kristianto PDIP penuhi panggilan KPK Staff Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kusnadi, memenuhi panggilan KPK hari ini. Kusnadi akan diperiksa KPK dengan kapasitas sebagai saksi. Pantauan detikkom di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 19 Juni tahun 2024 Kusnadi tiba pada pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Kusnadi terlihat mengenakan batik. Kusnadi datang ditemani pengacaranya, Petrus Selestinus. Setelah itu, Kusnadi terlihat memasuki ruang tunggu KPK. Kusnadi pun tidak banyak bicara ketika tiba. Sedangkan pengacaranya, Petrus, menyebut hari ini Kusnadi masih punya rasa trauma. Hari ini Kusnadi sebagai saksi memenuhi panggilan KPK. Meskipun perasaan trauma itu masih ada, tetapi Kusnadi mementingkan kewajibannya untuk bersaksi, kata Petrus. Petrus mengatakan Kusnadi masih mengalami trauma dan dapat dilihat dari tampangnya. Meski begitu, Petrus menyebut Kusnadi tetap siap menjalani pemeriksaan. Dan sebagai buktinya ini fisiknya orangnya dalam keadaan kelihatan seperti trauma masih ada, tapi dia siap untuk memenuhi panggilan itu, katanya. KPK kembali memanggil Kusnadi untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Pemanggilan itu dilakukan setelah Kusnadi meminta penjadwalan ulang. Jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan Kusnadi dijadwalkan diperiksa hari ini, Rabu, 18.06 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun Tessa belum memerinci apa yang akan didalami penyidik nantinya kepada Kusnadi. Info sementara Kusnadi dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi besok Rabu, kata Tessa ketika dihubungi, selasa, 18.06. Seperti yang diketahui sebelumnya, sejatinya, KPK sudah memanggil Kusnadi pada Kamis tanggal 13 Juni lalu. Namun, Kusnadi meminta jadwal ulang pemeriksaan oleh KPK karena mengaku masih trauma di bentak-bentak penyidik KPK. Beliau minta penjadwalan ulang, yang bersangkutan berhalangan hadir karena masih trauma karena di bentak-bentak dan dibohongi, kata pengacara Kusnadi, Ronita Lapesi, kepada wartawan, Kamis 13.06. KPK juga telah memeriksa Hasto pada Senin 10.06 terkait buron Harun Masiku. Dalam pemeriksaan itu, ponsel dan buku catatan Hasto disita penyidik.